Peminyaknya sudah panas, kita langsung pemenang-pemenang Kemudian, minyak sudah saya tumis ke bawah minyak Mantap Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih episode stay at home Tapi kali ini bukan review nipok lagi Kali ini berbeda dengan yang lain Karena episode kali ini adalah episode masak-masak Dan masakan pertama aku adalah migoreng terasi Untuk masalah serasi Kok migoreng terasi untuk masalah serasi? Kenapa? Migoreng campur terasi itu rasanya serasi Oke, gak perlu banyak lebar, kita langsung cus aja Yuk kita lihat bahan-bahannya Oke teman-teman, ini adalah bahan-bahannya Nah, untuk bumbu ulekannya Saya menggunakan 4 biji kemiri 4 siung bawang putih 4 siung bawang merah 1 terasi Dan sedikit merica Sesuai selera Kemudian Ini cabai merah Sesuai selera Biar gak terlalu pedas Nah, untuk bumbu tumisnya Saya menggunakan bawang daun Cabai hijau Cabai merah 1 buah tomat segar Dan daun jeruk Kurang lebih 3 lembar Ada sawi Ini sawi hijau yang sudah saya cuci terlebih dahulu Dan siap dicampur ke dalam indom minyak Terus ini Dan disini ada hati ayam yang saya sudah masak Terlebih dahulu pakai santan dan bumbu-bumbu yang lain Biar bumbunya itu meresap ke dalam hatinya Dan ini untuk dicampur ke dalam mie goreng terasi Dan yang terakhir adalah mie Saya menggunakan mie biasa Jadi, kalau kalian mau pakai mie apa aja Ini sesuai selera ya Gak mesti harus sama kayak mie yang aku pakai Jadi, sesuai selera Oke, pertama kita akan menyalakan kompor Untuk remisan airnya Kita akan mengulap dulu semua bumbunya Terima kasih Sampai jumpa. jangan sampai halus banget setengah halus aja dan sepertinya ini butuh kekuatan ekstra teman-teman oke teman-teman ini bisa dilihat tumpukannya sudah agak halus seperti saya bilang jangan terlalu halus biar bumbunya beras oke sekarang kita minur dulu sayurnya dan kemudian kita menyukit ini kasih kalau aku sih rebusnya jangan terlalu matang karena aku kurang suka kalau misalnya oke teman-teman ini sudah matang tinggal kita kemudian terus kita tuang minyak pelan-pelan aja ini teman-teman aduk dulu oke teman-teman ini minyaknya sudah matang kita konsentriskan enggak tahu ini apa wadahnya yang kekecilan oke kita tuang kita tambahkan minyak kurang lebih 3 sendok ini fungsinya ini fungsinya biar minyak enggak lengket oke kemudian oke kemudian kita aduk rata minyak seperti ini oke pertama kita panaskan dulu wajannya kalau wajannya sudah panas kita tuang minyaknya oke seperti ini minyaknya sudah panas kita masuk sampai warnanya mengeluarkan aroma harum dan berwarna pecuk air dan berwarna pecuk air dan berwarna pecuk air dan berwarna pecuk air kemudian kemudian kita tambahkan kita aduk sampai ke campuran A ini aromanya oke tinggal kita tambahkan hati ayam yang sudah saya tunis sebelumnya harum 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 enggak harum enggak harum enggak teman-teman ya Allah harum ya kemudian kita tambahkan sali yang tadi sudah kita repus kita aduk lagi berbumbu dan kita tuang minyak minyak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sedikit kecap sekarang kita aduk untuk kalian teman-teman yang misalnya di rumah ada bahan apa aja ini ini bebas sesuai sehera selamat menikmati oke teman-teman ini udah mateng tinggal kita sedikan kepirin oke teman-teman kalau habis seperti ini kita taruh oke tinggal kita tambahkan hiasan biar lebih cantik seperti ini teman-teman dan jadi oke teman-teman sudah jadi mie goreng terasi untuk pasangan serasi kalian wajib coba bikin di rumah selamat beristirahat terima kasih assalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati terima kasih